Aplausos Aplausos Sekarang saya langsung Comment tentang naik kelas itu ya Jadi Naik kelas ini Kayak lihat Ornamen rumah Jadi kalau ada perbaikan rumah Kemudian bagus itu belum tentu rumah itu berkualitas dalamnya. Ini ilustrasi saja. Itu banyak pertanyaan apakah rumah itu cukup perabotannya, kemudian apakah semua sekolah dengan baik, kemudian apakah sehat kondisinya dan sebagainya. Jadi naik kelas, itu sebenarnya naik kelas itu dari low income group middle income group kemudian upper middle income group. Jadi sudah serapak lagi ke high income group sebenarnya. Tapi masih paling bawah dari upper middle income group itu. Yang menjadi pertanyaan ini kayak rumah bagus, tetapi di dalamnya itu belum tentu bagus. Banyak problem gross national income ini ini kan rata-rata. Jadi 270 penduduk dibagi PBB kita memang naik dan itu menaiknya sebelum pandemi. Nah, jadi karena rata-rata harus hati-hati para otoritas negara ini untuk mengumumkan. Karena harus kita cek yaitu dengan kurang ketimpangan. Karena kalau rata-rata ini memang sudah menengah tinggi dan nanti naik ke tinggi kelompok 40% termiskin dibandingkan 20% terkaya itu proporsinya kayak apa itu yang rasio jini. Rasio jini kita itu 0,9 sekarang. Masih masih jelek lah. Kurus sedikit saja. Tapi itu adalah data konsumsi. Kalau data pendapatan rasio jini pendapatan itu masih mendekati 0,5 masih buruk. Apalagi kalau ada bahwa 4 orang terkaya itu sama dengan atau lebih bahkan 100 juta penduduk. Kemudian 1% penduduk sama dengan 46,6% pendapatan bahkan 10% itu sama dengan 75,3% penduduk penduduk. Jadi ini sebenarnya rumah yang bagus ini tetapi siapa yang menikmati akumulasi kayaan akib pertumbuhan ekonomi yang sebelum ini sekitar-kira rata-rata 5%. Yaitu kelompok yang paling tinggi. bahkan bukan yang 20% terkaya tapi yang 0,2% itu. Mengapa? Karena dari berbagai indikator misalnya turnover perbankan yang sekitar 8.000 dan kemudian pasar saham juga itu ternyata hanya dinikmati oleh 0,02% laku saham. Jadi sebenarnya ini bahaya pengumuman mengatakan bahwa kita naik kelas ke sejarah tinggi ke atas walaupun itu paling bawah sekarang. Itu karena kalau kita tidak menyadari bahwa begitu timpannya distribusi pendapatan antar kelompok pendapatan yang very high karena itu 0,02% itu adalah super kaya. Tadi 4 orang itu sama dengan 100 juta penuduk. Nah, padahal kalau Malaysia misalnya yang di saat yang sama sudah 11.200 sudah mau masuk tinggi. Itu rasio jinginya jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Rasio jinginya lebih bagus. 0,3 lebih gajah. begitu juga Thailand. Oleh karena itu saya kira tadi rumah yang bagus itu ternyata di dalam kita masih banyak borok-borok. Produkibilitas masih mentah. Kemudian UMKM atau sektor informal masih sekitar 60%. Padahal ujuan dari pembangunan ekonomi di mana-mana itu menghilangkan sektor informal dalam arti menjadi ada formalisasi agar makin ada janinan pada seluruh penduduk untuk akses kepada sumber-sumber yang ada di dalam negara. Bagaimana di akhir ini karena sangat pendek waktunya bagaimana kondisi di mana naik kelas dan kita menghadapi pandemi padahal kita sangat impang disuruh pendapatan ini tadi tadi sudah saya mendukung Pak Faisal yang penting itu adalah alokasi anggaran untuk yang sebut lanjang publik yaitu kesehatan perlindungan sosial itu yang penting sekarang sudah ada burden sharing di mana BI akan menanggung bunga itu kalau yang belanja sosial itu kan sepenuhnya BI yang BNKM itu 1% kurang dari guna acuan nah saya kira ini kalau presiden marah sebelum ini sebenarnya memang uangnya belum ada karena kesepakatan burden sharing belum ada jadi dana yang sejumlah dana yang sejumlah 397,56 itu itu menunggu BI untuk beli dari pasar primer itu belum ada oke sekarang sudah ada tapi pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana data base tentang objek dari perlindungan sosial Menteri Selimulyani mengatakan efektif perlindungan sosial itu hanya sekitar 45% jadi segera perbaiki data tadi saya setuju bahwa bukan sembako dalam pengertian tapi yang dibutuhkan sekarang adalah cash money untuk belanja kalangan UMKM atau sektor informal yang sekitar 80% berusaha ke sektor mikro kemudian penduduk yang kena PHK yang sekitar 20 juta dan sebagainya itu harus segera mereka memperoleh cash money untuk belanja itu dananya sekarang sudah ada sehingga masyarakatnya bagaimana koordinasi pusat dan daerah seringkali terjadi bagaimana kalau daerah ambil inisiatif pusat tidak terlalu rara jadi ada politik di situ jadi saya kira sekarang kalau seandainya konsumsi masyarakat ini digenjar dengan pelindungan sosial dana kesehatan bahkan mungkin dorong UMKM memproduksi alat-alat kesehatan dan sebagainya kemudian yang yang ke pasar sekunder UMKM dan korporasi jualan saya kira ini yang memungkinkan bahwa semester 3 itu akan bisa lebih baik kalau semester 3 kan sudah lah ini dampak dari pandemi akan terasa tapi semester 3 kalau seandainya efektif perbelanjaan kesehatan perlindungan sosial dan UMKM saya kira ini akan ada harapan bahwa kita akan bisa keluar dari jelas sesi yang baru dalam jadi saya kira di semester 3 itu saya setuju Presiden katakan sudah seperti itu bahwa kalau efektif mengubah tiga hal itu kesehatan perlindungan sosial dan UMKM saya kira harapan Presiden akan agak mendekati saya kira di media terima kasih ya kemen Presiden saya kira wajar saja saya kira jangan lupa bahwa tradisi daya serap bertahun itu sudah menahun ya sudah bertahun-tahun jadi mengubah mentalitas sense of crisis memang sudah perlu tidak mudah misalnya bahwa sekarang KPK sudah melihat orang takut untuk apa namanya perkebaran pengeluaran yang kira-kira secara administratif tidak bisa dipertahankan jadi padahal sebenarnya kalau terkait dengan anggaran COVID-19 kan pelaksanaan anggaran tidak bisa dibidangkan misalnya itu sudah ada jaminan tinggal para yukar usap di daerah itu memang lagi sesuatu terima kasih sudah menyaksikan video ini kami punya banyak lagi konten narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat apresiat kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti facebook dan twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya salam selamat selamat Terima kasih.